Sementara itu Presiden Joko Widodo mengajak pelajar sejauh bonitabek untuk bersama-sama melawan narkoba. Selain berdampak bagi kesehatan, narkoba juga akan merusak mental generasi muda. Hal ini disampaikan Joko Widodo saat memberikan penyuluhan bahaya narkoba di depan ribuan pelajar. Presiden meminta agar para pelajar untuk tahu apa itu narkoba dan pada akhirnya harus menghindarinya. Selain narkoba, Presiden juga menghimbau bahaya pornografi dan kekerasan. Joko Widodo berharap para pelajar bisa menolak dan melaporkan jika ada sesuatu yang dianggap melanggar aturan. Ini bahayanya narkoba, agar kita terindah dari narkoba. Karena narkoba sangat berbahaya, baik bagi kesehatan kita maupun bisa merendut nyawa kita. Mana yang bahaya, mana yang sangat berbahaya. Baik yang menyebabkan ganja, baik yang menyebabkan morphine, baik yang menyebabkan heroine, baik yang menyebabkan pasir, baik yang menyebabkan sabu-sabu. Baik yang menyebabkan kokain, semuanya berbahaya. Masa depan Indonesia ada di muda anak-anakku semuanya. Siapkan diri kalian untuk nantinya bisa mengenangkan kompetisi global, kompetisi dengan anak-anak lain dari negara-negara.